Intro Selamat petang saudara, Kompas News Medan kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah peristiwa yang akan kami sampaikan hari ini diantaranya. 15 bupati dan wali kota sesumatera utara dilantik. Seorang anak dibawa kabur oleh kawanan pencuri mobil. Warga dia setempuh bahaya menyeberangi sungai berarus deras. Bersama saya Egy Fahrunisya, inilah Kompas News Medan selengkapnya. PLT Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nur Adi, lantik 15 bupati dan wali kota sesumatera utara. Pelantikan di lapangan terbuka ini sengaja dilakukan untuk mendekatkan masyarakat dengan pemimpinnya. Menteri dalam negeri Republik Indonesia, membaca dan seterusnya. Dimulai dengan membacakan surat keputusan Menteri dalam negeri Cahyokomolo, serta mengambil sumpah jabatan. PLT Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nur Adi, resmi melantik 15 bupati dan wali kota sesumatera utara di lapangan Merdeka Medan, Rabu Siang. Satu persatu Kepala Daerah ini menanda tangani surat keputusan disusul penyematan lencana Kepala Daerah. Menurut PLT Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nur Adi, pelantikan serentak ini sengaja dilakukan di lapangan Merdeka, agar seluruh masyarakat bisa langsung melihat dari dekat para pemimpinnya. Jadi hari ini kita di Sumatera Utara ini melaksanakan pelantikan bupati serentak hasil pilkada tanggal 9 Desember yang lalu. Ada 15 kabupaten dan kota. Nah tentu kegiatan pelantikan hari ini berbeda dengan pelantikan-pelantikan Kepala Daerah yang lain karena kita laksanakan di lapangan Merdeka, pusat kota Medan, dan lapangan yang penuh sejarah bagi perjuangan Merdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itulah kegiatan itu kita laksanakan di lapangan terbuka hari ini. Di samping itu makna dari pelantikan di lapangan terbuka ini tentunya adalah lebih mendekatkan antara pemimpin, pemimpin, terus sama pimpin daerah yang memiliki lantik ini kepada alam, kepada masyarakat. Karena pelantikan di lapangan ini itu semua masyarakat boleh hadir. Pada 9 Desember lalu, 22 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengikuti pemilihan Kepala Daerah Serentak. Selain yang dilantik kali ini, 6 pasangan lainnya baru akan dilantik usai habis masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya yang masih menjabat. Sementara untuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pemantang Siantar, pelantikan akan dilaksanakan usai penetapan pemenang pilkada susulan yang diumumkan pihak KPU setempat. Deddy Rizky Ginting, Kompas TV, Medan. Tak mampu membayar uang kontrakan, seorang warga di Medan rela tinggal di kandang kambing bersama dua orang anaknya. Semua aktivitas dilakukan di dalam kandang kambing berukuran 3x3 meter. Beginilah kehidupan Isma Wanti, warga yang tinggal di kandang kambing di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan, Polonia, Kota Medan. Di dalam ruangan berukuran 3x3 ini, dirinya tinggal bersama dua orang anaknya, Dini dan Adit. Ibu dua anak ini tak peduli dengan bau kotoran kambing yang begitu menyengat. Isma mengaku, sejak suaminya meninggal dunia, kehidupan keluarganya sangat sulit. Awalnya, ibu dua anak ini tinggal di rumah kontrakan. Apadaya, saat tak ada lagi uang di kantong untuk membayar kontrakan bersama dua anaknya, ia pun rela mengurus puluhan kambing milik warga untuk sekedar mendapat tumpangan dan hidup di kanang kambing yang diurusnya. Selain untuk tempat tidur dan berteduh, kesarian Isma dan kedua anaknya seperti memasak, mencuci dan belajar juga dihabiskan di sini. Untuk sekedar menyambung hidup, membeli beras, bersama kedua anaknya, ia kerap membantu warga setempat agar diberikan uang sebagai balas kasihan. Kalau dulu nyewa-nyewa, enggak sanggup, jadi suka diusirin orang. Jadinya, enggak ada, enggak mampu untuk ngumpuli untuk nyewa rumah, ya. Enggak mampu untuk ngumpuli duit sebulan untuk nyewa rumah, ya diusir orang kan, ya tepat seharus pergi. Jadinya, karena kesini naik-naik kalau ada kerjaan gitu kan, jadi disuruhlah jaga kambing ini gitu. Supaya dapat tempat tinggal di sini, tapi enggak ada gaji, pokoknya enggak ada. Sudah berapa lama? Bantu-bantu, kurang lebih enam tahun. Ibu di sini sama siapa aja, Bu? Sama anak ini, dua, Dini sama Aditya. Anak-anak sekolah? Sekolah. Itu untuk membiayai anak sekolah dari mana? Ya, ngocok-ngocok. Cari sana, cari sini. Kalau memang uang sekolahnya, memang kan masih SD, belum berapa kali apa kebutuhannya. Cuman, tentulah masih SD, SD. Makanya yang SMP putus sekolah. Harapannya seperti apa, Bu? Harapannya ya ingin, ke depannya itu lebih baik dan tempat tinggalnya yang lebih, lebih berada itunya lagi, tempat tinggal yang lebih baik. Isma berharap, pemerintah setempat memberikan bantuan untuk kehidupan sehari-harinya. Didi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan. Isma Wanti, ibu yang tinggal di kandang kambing bersama dua anaknya, mendapatkan bantuan pemerintah setempat. Isma dan kedua anaknya diberikan rumah kontrakan yang lebih layak. Setelah Isma dan kedua anaknya menjadi buah bibir karena tinggal di kandang kambing, langsung direspon oleh pemerintah setempat. Sejumlah pegawai kecamatan Medan Polonia langsung meninjau kandang kambing tempat tinggal Isma di sekelurahan Sari Rejo. Para pegawai kecamatan ini pun langsung membawa Isma dan anaknya ke rumah kontrakan yang baru. Menurut petugas kecamatan, Isma luput dari bantuan karena belum terdata oleh pihak kelurahan. Selain memberikan tempat tinggal sementara, pihak kecamatan berjanji akan segera mengurus dokumen kependudukan Isma dan kedua anaknya, agar mendapatkan hak seperti halnya warga lainnya yang kurang mampu. Sudah kita kontrakan tinggal masuk, itu tadi barang yang baru diangkat oleh anggota kita untuk dianggalkan sedikit. Kemudian kalau kita dapat informasi dari yang bersangkutan, itu Isma. bahwa dia pernah tinggal di sini, tapi pindah-pindah. Dan kita menyimpulkan bahwa dia bisa lah kita menjadi penduduk kita, kita akan proses untuk pembuatan itunya. Kalau informasi dari yang bersangkutan, itu katanya kakaknya hilang. KTP hilang, kakak hilang, semua hilang. Pak ya, kita telah tanya-tanya. Dan dia punya anak juga di sini, kita disimpulkan bahwa dia itu adalah penduduk kita yang kebetulan data-datanya hilang. Jadi tentu orang mau berdekat ini, kita akan siapkan itu, data pendudukannya. Karena itulah data basic dari yang bersangkutan untuk bisa, mungkin akan membantuan-bantuan yang lain pada memang orang yang susahkan. Jadi sementara ini kita tempatkan di tempat yang. Ya, sementara kita lah dulu itu sebagai kemanusiaan, Pak ya. Kita koordinasi dengan dinas yang terkait untuk penanganan. Sebelumnya, Isma bersama dua anaknya terpaksa tinggal di kanang kambing karena tak memiliki biaya. Beban hidup setelah suami yang dicintainya meninggal dunia harus ditopang Isma untuk dapat menatap masa depan kedua anaknya. Dedy Rizky Ginting, Kompas TV, Medan. Sebagian wilayah di Sumatera Utara cenderung hujan dengan suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Berikut perakiraan cuaca berdasarkan data BMKG Provinsi Sumatera Utara. Saudara, seorang anak dibawa kabur oleh kawanan pencuri. Saksikan informasinya setelah jeda. Saat berbicara menjadi sebuah drama. I am broken heart. Juga menjadi informasi penuh makna. Sosial media itu bikin kita jadi ngerasa penting, ya nggak? OOTD. Emangnya segitu pengen tahunya orang-orang lu pakai baju apa hari itu, gitu ya? Iya lah. Dan membuat lantunan nada. Di sini semua tertawa. Yuk berbicara hal baru. Stand up seru. Sabtu dan Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Mencari jawaban dari setiap kegetiran. Live Report akan merangkum semangat dan juga puas padaan dari seluruh penjuru negeri. Memburu detil setiap kejadian. Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Ini laporan saya. Demikian kembali ke studio. Kembali ke badan dan di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut. Dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report. Senin sampai Jumat pukul 7 malam live di Kompas TV. Atletic. Kompas Sport Pagi. Kompas Sport Petar. Kompas Sport Malam di Kompas TV. Setiap orang pasti punya keseharian berbeda. Nah, tidak terkecuali orang-orang terkenal ini. Segimanapun sibuknya kamu, kamu harus tetap menjadi istri yang melayani suami setiap saat. Yuk, kita ikuti keseharian mereka seperti apa. Jadi mertua gue manggil gue abang. A Day With setiap Sabtu pukul 11. Di Kompas TV. Saudara masih bersama saya, Egy Farunisha, dalam Kompas News Medan. Bagi Anda orang tua, sebaiknya berhati-hati saat memanaskan mobil. Di Medan, Sumatera Utara, seorang anak perempuan berusia 6 tahun sempat dibawa kabur oleh kawanan pencuri yang membawa kabur mobil orang tuanya. Beruntung, sang anak berhasil ditemukan sekitar 10 km dari kediaman mereka. Inilah Felicia Chandra, bocah berusia 6 tahun yang sempat dibawa kabur oleh kawanan pencuri yang membawa kabur mobil panter milik orang tuanya. Bocah yang baru duduk di kelas 1 ini terlihat trauma dan terus-menerus memegang tangan sang ayah. Terbawahnya, Felicia ini berawal sekitar pukul 6.30 WIB pada selasa kemarin, saat ayah korban tengah memanaskan mobil di halaman depan rumah yang berada di kawasan Jalan Madio, Santoso, Medan. Korban yang ingin berangkat ke sekolah langsung menaiki mobil dan menunggu sang ayah. Saat itulah kawanan pencuri mobil yang berjumlah 3 orang dan membawa senjata api langsung membawa kabur mobil mereka. Setelah beberapa lama, ayah korban mengaku anak bungsunya ditemukan oleh warga di kawasan Jalan Yos Sudar Somedan dalam keadaan ketakutan. Beruntung, kawanan pelaku tidak menganiaya korban selama dalam pelarian. Akibat aksi pencurian ini, korban selalu ketakutan jika bertemu dengan orang-orang asing. Saya ditemukan di Tanjung Mulia, di satu gang masuk ke dalam, gangnya sepi di situ. Ditemukan di situ. Terus saya sama petugas koresta itu dihubungi dari warga yang menyatakan apa benar anak saya ini namanya Felicia. Sudah ditemukan, syukurlah saya meluncur ke TKP. Ya memang benar anak saya sudah ditemukan dan ditemukan sama seorang ibu. Ibu ini yang jualan di pinggir jalan Yos Dasar Somedan Marta Friska itu. Jadi ya pas ditemukan, Alhamdulillah sehat juga anak saya. Kita masih cuma nangis, agak trauma. Selain kehilangan mobil, ayah korban juga mengaku kehilangan sejumlah barang berharga dan uang tunai yang ada di dalam mobil. Kasus ini sendiri sudah ditangani oleh petugas dari Polresta Medan. Petugas sudah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV yang berada di sekitar kediaman korban. Budi Satria, Kompas TV, Medan. Aksi pencurian mobil politisi Partai Gerindra yang berisi bocah berusia 6 tahun terekam CCTV kediaman korban. Polisi sendiri masih memburu kawanan sindikat pencuri mobil. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV. Di kediaman korban Chandra, di kawasan Jalan Madio, Santo Somedan. Dalam rekaman berdurasi satu menit, terlihat bagaimana dua orang pelaku dengan santainya mendekati mobil korban yang tengah ditinggal dalam keadaan hidup di depan rumah. Sebelum membawa kabur mobil panter milik korban, salah satu pelaku yang mengenakan topi mengamati lokasi di sekitar mobil korban. Setelah diyakini aman, pelaku kemudian memanggil rekannya untuk membawa kabur mobil. Para pelaku sendiri tidak mengetahui di dalam mobil tersebut ada putri korban, Felicia Chandra, yang baru berusia 6 tahun yang berniat berangkat sekolah. Korban Chandra sendiri sempat berupaya mengejar mobil pelaku, namun upaya korban akhirnya gagal. Anak bungsu korban ini akhirnya ditemukan warga setelah diturunkan pelaku di kawasan Jalan Yosudarso, yang berjarak sekitar 5 km dari kediaman korban. Petugas Polresta Medan sendiri masih menyelidiki kawanan pelaku pencurian mobil ini. Sebelumnya, kasus pencurian mobil ini terjadi pada selasa pagi kemarin. Saat itu, mobil korban yang tengah memanasi mesin di depan rumahnya dibawa kabur oleh kawanan pelaku. Ironisnya, di dalam mobil ada anak korban yang akan berangkat ke sekolah. Budi Satria, Kompas TV, Medan. Kepolisian Resot Nias menangkap 4 anggota sindikat Curanmor. Diduga para pelaku ini kerap menjalankan aksinya di Pulau Nias. Penangkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor ini berawal dari laporan warga yang kehilangan 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX. Di rumahnya, di Jalan W.R. Supratman, Kota Gunung Sitoli. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang dilakukan, polisi berhasil menangkap 4 tersangka, sementara 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Kepada polisi, para tersangka mengaku beraksi saat melihat sepeda motor korban diparkir di depan rumah pada malam hari. Dalam beberapa kali aksinya, sepeda motor yang berhasil dicuri biasanya dijual ke daerah pedalaman di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias. Informasi dari masyarakat yang menyatakan memberikan informasi kepada pihak Polres melalui Polsek bahwa ada salah satu orang yang menjual sepeda motor tanpa dokumen. Oleh karena itu, pihak Polsek bekerjasama dengan pihak dari Polres Nias melakukan pengungkapan dengan langsung terjun ke TKP dan mengamankan 4 orang pelaku curanmor. Dari 4 pelaku curanmor ini, awalnya 2 berhasil melarikan diri dan membawa lari sepeda motor hasil curian berupa Kawasaki KLL. Kini para tersangka diamankan di Malpol Resnias untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Hendrik Yanto Halawa, Kompas TV, Gunung Setoli Harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Medan Cenderung Stabil. Berikut daftar komoditas harga yang diambil dari data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Semua tentang sepak bola ada di sini. Bukan sekadar informasi biasa, melihat sisi lain para bintang lapangan hijau dan gaya hidupnya. Kompas TV Football Inside Setiap minggu pukul 11 siang di Kompas TV Aquatic Badminton Tennis Soccer Boxing Racing Athletic Kompas Sport Kompas Sport Kompas Sport Petar Kompas Sport Malam Di Kompas Di Kompas TV Mencari jawaban dari setiap kegetiran Live Report akan merangkum semangat dan juga kuas padaan dari seluruh penjuru negeri. Memburu detail setiap kejadian Cukup banyak aparat kepolisian yang saya lihat sejak sore tadi mulai berjaga. Demikian yang dapat kami informasikan dari Jambi. Ini laporan saya. Demikian, kembali ke studio. Kembali kepada anda di studio. Masyarakat memang tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah dari teror. Live Report Senin sampai Jumat pukul 7.00 live di Kompas TV. Saudara masih bersama saya Egy Fahrunisha dalam Kompas News Medan. Sebelum anda menyimak informasi selanjutnya, ada baiknya anda melihat jadwal sholat hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ambruknya Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat membuat puluhan desa terisolir. Untuk dapat beraktifitas seperti biasa, warga terpaksa menempuh bahaya dengan menyeberang arus yang deras. Jembatan ini sudah ambruk dua bulan lalu. Namun hingga kini, pemerintah masih belum merampungkan pembangunan jembatan penggantinya. Kini warga dan anak-anak sekolah terpaksa menempuh bahaya. Setiap hari, mereka menyeberangi badan sungai selebar 60 meter yang berarus deras ini. Ini dilakukan karena tidak setiap saat perahu karet dioperasikan untuk menyeberangkan warga. Saat musim penghujan, banyak anak sekolah yang memilih untuk tidak bersekolah karena debit air yang semakin besar. Kadang-kadang diturunkan perahu, tapi pagi ini belum diturunkan. Meski ada jalur alternatif, warga enggan melewatinya dan lebih memilih menempuh bahaya menyeberangi sungai yang berarus deras. Jaraknya yang memutar jauh menjadi alasan utama warga. Bagi warga yang memiliki kenderaan roda dua dan hendak menyeberang, terpaksa merogoh kocek 10 ribu rupiah untuk menyeberangkan kenderaannya. Hendrik Yanto Halawa, Kompas TV, NIAS Ratusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama beruncuk rasa ke kantor PT Kereta Api Divisi Regional 1 Sumatera Utara menolak rencana penggusuran rumah mereka yang berada di bantaran rel. Mereka menuntut PT Kereta Api menyediakan lahan relokasi untuk pemukiman mereka. Bersama orang tuanya, ratusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama melakukan long march ke kantor PT Kereta Api Divisi Regional 1 Sumatera Utara. Mereka menggelar orasi dan menuntut agar PT Kereta Api segera memberikan lahan relokasi sebelum melakukan penggusuran terhadap kediaman mereka yang berada di pinggiran rel. Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam komunitas masyarakat pinggir rel mengaku tidak akan menghalangi upaya pembangunan yang dilakukan oleh PT Kereta Api. Namun mereka meminta agar disediakan lahan relokasi yang baru kepada sekitar 800 kepala keluarga di sepanjang bantaran rel yang akan tergusur. Mereka menolak uang taliasi yang diberikan oleh PT Kereta Api senilai 1 juta rupiah per kepala keluarga. Selain meminta lahan relokasi kepada PT Kereta Api, warga juga menyuarakan permintaannya kepada pemerintah Kota Medan. Kita sudah langsung melakukan pengukuran dan langsung penggantian taliasi. Kita tidak perlu taliasinya, tidak sama sekali. Tidak. Tetapi sebetulnya kalau juga PT Kereta Api ini boleh, yakin saya mereka ini terganggu sekarang dengan pembangunannya. Boleh bersama-sama ke pemerintah. Ya pemerintah, ini bagaimana rakyatmu ini? Mereka ingin relokasi. Gara-gara mereka juga kami terhenti pembangunannya. Pikirkan dong. Jadi PT Kereta Api, jangan merasa kami musuhnya. Tidak sama sekali. Kami sudah mempaham menduduk ini, apa namanya, tinggal di sana. Ada berapa lama kita tinggal di sana? Ada yang 16 tahun dan ada yang 17 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 30 tahun, ada benar ya. Akibat aksi ini, arus selalu lintas di sepanjang jalan HM Yamin Macat Total. Ratusan warga bantaran rel ini mengaku akan terus melakukan aksinya, hingga tuntutan mereka dipenuhi. Budi Satria, Kompas TV, Medan. Memasuki bulan Februari, kenaikan harga sawit mulai terasa di tingkat petani. Dari sebelumnya 500 rupiah per kilogram di tingkat pengepul, kini sudah menjadi 1.050 rupiah per kilogramnya. Petani berharap harga sawit tetap dapat bertahan di level 1.000 rupiah, sehingga bisa mendukung ekonomi keluarga. Inilah kebun sawit milik Mahardi, warga Rukun Mulia, Kecamatan Panumbean, Pane, Simalungun. Mahardi memiliki sekitar 4 hektare lahan sawit yang terdiri dari 2,5 hektare lahan sawit dengan usia di atas 10 tahun, dan 1,5 hektare lahan sawit yang masih berusia 3 tahun. Dalam kesehariannya, pria berusia 52 tahun ini mengurus lahan sawitnya sendiri. Sawit-sawit yang masih muda mendapat perhatian lebih. Selain mendapat asupan pupuk yang rutin, beberapa semak mesti dibersihkan dari sawit muda. Sementara yang sudah tua hanya memangkas pelepah dan memanen buahnya yang memerlukan galah yang panjang. Mahardi tidak hanya mengandalkan sawit saja dalam mengepulkan asap dapurnya. Petani asal Jawa ini sadar bahwa harga sawit bisa jatuh kapan saja hingga berdampak langsung pada ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu, dia beternak beberapa lembu baik sebagai investasi maupun ketahanan ekonomi. Lembu lokal yang tak rewel itu cukup dilepas di sekitar kebun sawit yang kaya akan rumput. Mahardi menjelaskan bagaimana besarnya dampak harga sawit yang jatuh beberapa bulan lalu hingga ke level 500 ribu rupiah di pengepul. Mahardi menjelaskan saat harga sawit jatuh di angka 500 rupiah per kilogramnya, biaya melakukan panen jadi terasa berat. Namun pada Februari tahun ini, harga sawit mulai melonjak naik hingga 1.050 rupiah per kilogramnya. Mahardi berharap harga sawit tidak turun di bawah 1.000 rupiah. Ini bulan apa ini ya? Hari ayah Cina ini apa? Implek apa-apa? Ini lah bulan-bulan 2 inilah kan. Berapa sekarang harganya pak? Sekarang ini harga 1.050 rupiah di agen masuk. Tahu ada harga kenaikan dari pasar internasional? Ya kalau kita ini tahunya dari agen lah pak di. Gak mungkin kita harga internasional tau pun gak mungkin dijatuhkan sama petani sekian kan gitu. Ya kalau harga internasional kita tahu kalau baca-baca koran aja lah. Mahardi berharap pemerintah dapat membantu para petani kecil di daerahnya dalam hal pengadaan bibit. Selama ini petani sawit menanam dengan menggunakan bibit sembarang saja. Sebab bibit yang baik dianggap terlalu mahal. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara demikian beragam informasi dalam Kompas News Medan hari ini. Saya Egy Farunisya mewakili tim redaksi Kompas TV Medan pamit undur diri. Jangan lupa nantikan berita-berita dalam Kompas News Medan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 4 petang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Jumat pukul 7 mal live di Kompas TV. Selamat pagi saudara dalam Sampai Indonesia pagi hari ini. Jadi konsepnya adalah kita tetap harus... Kami hadirkan berbagai informasi menarik di pagi hari Anda. Hari ini adalah Elvis Day. Tentunya disajikan secara fresh dan berbeda. Yang akan menjalani persidangan sengketa hasil belakang 2015. Saatnya kita lihat pembukaan pasang-pasang pada pagi hari ini. Setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Saat berbicara menjadi sebuah drama. I am broken heart. Juga menjadi informasi penuh makna. Sosial media itu bikin kita jadi ngerasa penting ya gak? OOTD. Emangnya segitu pengen tahunya orang-orang lu pakai baju apa hari itu gitu ya? Iya lah. Dan membuat lantunan nada. Di sini semua tertawa. Yuk berbicara hal baru. Stand up seru. Sabtu dan Minggu pukul 10 malam di Kompas TV.